Anda menyaksikan atlet ini sepukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemirsa duet bakal Capres-Cawapres Anis Baswedan dan Mohamed Iskandar Amin melakukan kunjungan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Keduanya melaksanakan berbagai kegiatan di antaranya jalan gembira dan berziarah ke Makam Pahlawan Pangeran di Ponekoro. Calon Presiden dan Wakil Presiden Anis Rasid Baswedan dan pasangannya Mohamed Iskandar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam safari politiknya melakukan ziarah ke Makam Pangeran di Ponekoro di Kota Makassar, Sulawesi Selatan bersama pihak keluarga. Mereka menilai Pangeran di Ponekoro merupakan inspirasi dalam perjuangan. Ziarah ke Makam Pangeran di Ponekoro yang berada di Kecamatan Wajo, Kota Makassar dilakukan bersama bakal Capres-Cawapres, Usungan, Partai Nasdem, PKB, serta PKS tersebut bersama dengan keluarga. Ziarah ke Makam Pangeran di Ponekoro sebagai bentuk penghormatan kepada sang pahlawan. Bagi pasangan Capres-Cawapres ini, Pangeran di Ponekoro tidak hanya sebagai pahlawan nasional, namun juga sekaligus dijadikan inspirasi. Keduanya berharap makam Pangeran di Ponekoro ini tidak dipindahkan ke tempat lain karena merupakan bagian dari sejarah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Usai melaksanakan sejumlah kegiatan di Kota Makassar, bakal calon Presiden Anis Rashid Baswedan juga dijadwalkan mengunjungi Universitas Sasanuddin Makassar untuk bedah gagasan dan visi pemimpin bangsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.